Ya pemirsa, sekarang saya sedang berada di Taman Kota Tapatuan. Ini merupakan salah satu tempat wisata yang setiap harinya dipadati oleh pengunjung. Seperti yang terlihat di belakang saya, saat ini memang jembatan putih ini menjadi salah satu tempat wisata yang diminati oleh muda milenial pastinya ya. Tempat wisata ini bukan saja dipadati pada hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Melainkan pada hari biasa juga jembatan wisata, jembatan putih ini selalu dipadati oleh anak-anak muda. Saat ini saya sedang bersama salah seorang pemuda di Taman Kota Tapatuan ya. Bisa perkenalkan namanya siapa mas? Nama saya Pati Ramparari Kak. Jadi mas, apa alasannya memilih tempat wisata ini sebagai tempat pengolongan pastinya? Ini wisatanya sangat bagus Kak. Karena pemudaan yang indah dari sini, di sini ke sana indah ya kan. Makanya kami di sini sering menemukur cari-cari angin. Nama kita Riki Gunawan, asal dari Aceh Besar. Oke Bang, ini saya mau tanya nih Bang ya. Ini tujuan Abang milih tempat wisata di Taman Kota Tapatuan ini sendiri itu ini apa ya Bang? Tempat ini rame lah dikunjungi. Alasannya mungkin karena ini ibu tuanya tempat kejadian masalah Tuan sama anak kemarin. Makanya penasaran juga tentang kemarin gitu. Jadi Abang selain di sini untuk berliburan, itu juga untuk mengetahui sejarahnya itu ya Bang? Ya kalau aku orangnya penasaran, jadi cerita-cerita lama itu pengennya dikorek lagi gitu ya kan. Apa betul apa enggak? Tapi tanda-tandanya di kota ini ada kuliah. Ada. Ini tempat wisata yang memang menarik banyak pengunjung, terutama karena ada air terjun. Sebelumnya wisata ini dinamakan dengan air dingin. Memang airnya ini sangat dingin, jadi wisata ini dimampuatkan oleh masyarakat Aceh Selatan, khususnya Mumpung Barat Selatan, untuk datang dengan keluarganya, bahwa anak-anak, apalagi ini momen lebaran ya, bahwa mandi anak-anak di tempat air terjun ini. Keupaten Aceh Selatan ini selain ada air terjun, ada gunung yang bagus, di sini juga terdapat pasir putih yang hamparannya itu begitu cantik seperti yang bisa disaksikan di belakang saya. Begitu banyak pengunjung, bukan saja pada saat momen-momen lebaran seperti saat ini, tetapi para pengunjung sengaja datang untuk menyaksikan sunset ya, matahari tenggelam gitu pemirsa. Kalau di tempat Tuhan sendiri, tujuan tempat wisatanya itu di mana-mana saja ya, bang? Ya, sebenarnya ada banyak ya, cuman ya salah satunya di pantai ini juga, karena mumpung sudah sore juga ya, gak mungkin juga ke sana lagi kan, sudah di sini saja kita berhenti. Jadi dari kapan nih, bang, mulai start pidi jalan-jalannya gitu? Oh, kalau kami dari pagi. Dari pagi, itu dari pagi keliling ke mana saja ya, bang? Dari pagi itu dari belang pidi, abdiah, terus ke tapak Tuhan, sama dua, ke air terjun juga ada di sini, banyak tempat wisatanya kok ya.